masalah berikutnya hukum memakai al-adasat al-lasikoh li-zina memakai soft lens soft lens jadi dipakai lensa, lensa mata tapi buatan bukan lensa mata permanen ya, dipasang sewaktu-waktu saja apa hukumnya? ada dua pendapat terkait permasalahan ini, ya, pemasangan soft lens di mata yang menutupi area hitamnya, kornia mata yang pertama adalah pendapat tidak diperbolehkan ini fatwala jenadah ima dan sebagian ulama yang lain alasannya kita lihat dulu, jangan buru-buru oh tidak boleh, harus dilihat dulu yang pertama adalah karena ada maldorot ada bahaya dari sisi kesehatan bagi mata membahayakan mata, kesehatan matanya terganggu kemudian yang kedua jadi kalau alasannya ini saja misalkan berarti ketika tidak ada madorot dipastikan dipastikan oleh dokter atau orang yang terpercaya orang yang ahli di bidang tersebut bahwa tidak memadorotkan berarti hilang hukum larangan tersebut tapi kita lihat juga alasan yang lain mereka berpendapat bahwa itu ada penipuan bahkan ini termasuk ke perbuatan israf melampaui batas berlebihan yang dilarang secara syariat apalagi misalkan harganya mahal perawatannya sulit membutuhkan biaya yang besar maka itu sesuatu yang dilarang dalam syariat ketika tujuannya az-zina kata kunci kita adalah az-zina kita masih pembahasan perhiasan hanya untuk berhias tanpa ada kebutuhan yang lain pendapat yang kedua fatwa syekh Abdul Aziz Ibn Bas dan fatwa syekh Muhammad Ibn Uthaymin syekh Soleh Al-Fawzan diperbolehkan walaupun itu makruh tetapi dengan syarat syaratnya adalah yang pertama tidak menyerupai mata binatang atau menyerupai wanita non-muslim karena menyerupai binatang tidak diperbolehkan menyerupai manusia saja sebagiannya tidak diperbolehkan apalagi menyerupai binatang misalkan matanya supaya terlihat seperti mata binatang ular atau yang lain komodo atau binatang-binatang yang lain ya maka tidak diperbolehkan walaupun kelihatannya lebih cantik dilarang menyerupai binatang yang menjadi ciri khasnya yang kedua tidak ada madorotnya nah ini syarat yang pertama tadi yang mengatakan tidak diperbolehkan karena ada madorot pendapat yang kedua diperbolehkan kalau tidak ada madorotnya kemudian tidak ada penipuan gak ada orang yang tertipu kemudian tidak ada tabadhir wa israf tidak ada tabadhir wa israf tidak ada mubadhir menghambur-hamburkan harta maka hukumnya kesimpulannya diperbolehkan walaupun itu makro ini kalau berhias bagaimana kalau tidak berhias hukumnya berbeda kalau ada yang memakai baik laki-laki maupun wanita memakai soft lens untuk kebutuhan misalkan karena minus matanya minus tidak bisa melihat jauh atau plus sehingga dia menggunakan lensa ini supaya bisa melihat ibaratnya seperti memakai kacamata untuk mempertajam pandangan maka hukumnya laba sabihi tidak mengapa ya karena ada haja ada kebutuhan bukan sekedar berhias saja supaya terlihat lebih cantik saja referensinya kemudian dan website Syekh Abdullah Ibn Jibrin ya selamat menikmati selamat menikmati